PENGASU PONDOK PESANTREN ORA AJI KIAIHAJI MIFTAH MAULANAH HABIBU ROHMAN mengingatkan halayak untuk senantiasa bersabar dan mengedepankan prasangka baik dalam menyikapi sebuah peristiwa atau isu. Sebaliknya, bila rasa curiga dan selalu tendensius yang dikedepankan dikhawatirkan orang semacam itu justru yang akan dianggap bermasalah secara kejiwaannya. KIAI yang akrab di Sapa Gus Miftah mengutarakan hal tersebut terkait aksi penusukan terhadap Ali Saleh Mohamed Ali Jaber, Syekh Ali Jaber, di Lampung, Minggu Malam, tanggal 13 September 2020. Sebagian warga net di media sosial langsung merespons bahwa pelaku aksi tersebut akan dinyatakan gila atau sakit jiwa sehingga terbebas dari hukum. Mungkin pernah ada dugaan seperti itu tapi sebaiknya, Tidak mudah menggeneralisasi Seseorang dianggap gila atau tidak Perlu dibuktikan lewat tes kejiwaan oleh ahlinya bersama penyedik kepolisian, kata Gus Miftah kepada Detikom sebelum syuting program Hazana Islam di Studio Trans 7 kemarin. Dia mengaku tidak habis pikir dengan sikap dan pikiran sejumlah warga net yang menyebut aksi penusukan terhadap Syah Jabar sebagai indikasi ketidaksukaan pemerintahan Jokowi terhadap ulama. Ada lagi yang menyebut pemerintahan Jokowi saat ini tengah membangkitkan PKI, atau dianggap jangan-jangan banser menjadi dalang penusukan. Waduhi ituis kebablasen, ngawur kabeh. Jujur, muangkel bener saya membaca komentar-komentar semacam itu di Metses. Tidak rasional dan adu domba saja, ujarnya. Gus Miftah menegaskan ia dan para sejawatnya sesama dayi selama ini tidak pernah mendapatkan hambatan untuk berdakwah, baik di televisi maupun ke daerah-daerah. Karena itu Gus Miftah mengaku tak paham jika kemudian ada narasi seolah pemerintah tidak menyukai ulama. Sangat tidak logis wongwapresnya Abakiai Maruf itu ulama, wakil menteri agamanya juga ulama, ujarnya. Di sisi lain, ia berharap polisi bertindak profesional dengan mengusut kasus penusukan terhadap Syah Jabar ini dengan transparan dan tuntas. Dia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar Syah Jabar kembali fit dan berdakwah dengan penuh semangat. Memang ke depannya, saya kira pihak panitia juga harus menjaga betul aspek keamanan para dayi yang diundang ya, ujar Gus Miftah. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!